Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita akan membuka isi dari Majmu'ah Rosail. Sedikit yang kita bahas dari karya Imam Al-Ghazali ini. Pada bagian kelima, yaitu ada kitab Kimiaus Sa'adah. Langsung kita buka halaman 141 dari kitab ini. Faslun v. Ma'rifati. Pembahasan mengenal atau ma'rifat. Tarkibil jasadi. Sistem jasad. Jasad ini terbagi menjadi jasad latif. Jasad halus, yaitu ada ruh jasmani. Dan juga ada jasad kasif. Jasad kasar yang biasa disebut dengan jasmani. Tarkibil jasadi. Sistem jasad kasif atau sistem raga. Terdiri dari beberapa sistem. Yaitu ada sistem limpa dan sistem peredaran darah yang dikendalikan oleh ruh napsani. Ada sistem urin dan sistem pencernaan yang dikendalikan oleh ruh tobi'i. Ada sistem otot dan sistem rangka yang dikendalikan oleh ruh mutaharika. Sistem saraf yang dikendalikan oleh ruh yakuzoh. Sistem endokrin dan sistem reproduksi yang dikendalikan oleh ruh hayawaniyah. Sistem respirasi atau sistem pernafasan yang dikendalikan oleh ruh hayati. Maka ruh-ruh yang mengendalikan sistem-sistem raga ini disebut dengan ruh jasmani. Ruh jasmani termasuk jasad latif yang mengendalikan sistem raga atau yang disebut dengan jasad kasif. Wa manafi'il aqdo'i Manafi' manfaat Atau dalam istilah kedokterannya adalah fisiologi. Al-aqdo' organ. Jadi fisiologi organ tubuh. Seperti dalam sistem pencernaan kita mengenal ada beberapa organ. Yaitu dari mulut, usus, sampai ke hati. Dalam sistem pernafasan kita mengenal terdiri dari beberapa organ. Boleh dari mulut sampai ke paru-paru. Semua itu adalah organ aqdo' yang membentuk sistem. Dan masing-masing organ itu memiliki manfaat. Al-lati' yuqalu' anha. Kesemuanya itu dibahas fi'ilmit tashrihi dalam ilmu anatomi tubuh. Wahua ilmun azimun. Ini termasuk ilmu yang agung. Ilmu yang sangat bermanfaat. Yang sangat penting. Wal-kholku'u fi'luna'anhu. Tetapi banyak makhluk, banyak manusia yang lalai dari mempelajari ilmu ini. Ilmu yang mengenal diri kita, terutama secara jasmani. Kita tidak bisa langsung mengenal anggota rohani sebelum mengenal dulu anggota jasmaninya. Wakazalika ilmu tibi. Demikian itu termasuk ilmu kedokteran. Maka jika kita ingin memperhatikan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang ada di dalam diri kita, kita perlu mempelajarinya. Setiap orang yang ingin mengamati dirinya dan keajaiban ciptaan Allah yang ada di dalamnya, perlu mempelajari ilmu-ilmu tersebut yang di dalamnya terdapat sifat-sifat ketuhanan, yaitu ada energi-energi yang berasal dari pancaran Allah, asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang mengendalikan semua sistem organ tersebut. Wa'allahu aklam biswab.